Selamat berjumpa kembali di Mata Kulia Asetektur Nusantara Program Studi Asetektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya semester genap 2020-2021 Materi ini adalah materi ke-11, jadi dua materi terakhir bicara tentang teori waktu dan materi ini fokus pada teori waktu terhadap praksis asetektur kontemporer Materi ini akan coba melihat bagaimana pemahaman waktu terutama pada cara berpikir tradisi barat terhadap waktu dan konsekuensinya ketika diterapkan di dalam asetektur kontemporer Sebenarnya materi tentang waktu apalagi terkait dengan asetektur di Indonesia dan terutama tentang asetektur Nusantara telah dibahas cukup mendalam oleh Pak Abidin Gusno Ada dua webinar Ini yang pertama di ITS Ini yang kedua dengan Universitas Indonesia Bisa diakses melalui link berikut ini Atau silakan Search di Youtube Melawan Waktu Abidin Gusno Dua teratas biasanya muncul dua materi ini Yang kemudian bisa dikatakan atau ditranskripsikan atau dibukukan oleh Omah Library Hal yang saya tidak akan membahas mendalam tentang apa yang disampaikan oleh Pak Abidin Gusno Tapi Jika yang mengikuti alur perjalanan asetektur Nusantara di Youtube channel ini Akan melihat korelasi yang mungkin cukup jelas Mungkin juga terkait Karena di bagian awal Di pertemuan-pertemuan awal Pertemuan pertama Disampaikan juga reposisi Nusantara oleh Pak Abidin Gusno Kemudian Di bagian ini juga Sedikit mengulas Bukan sedikit mengulas Bisa dikatakan Mengacu pada Cara berpikir Pak Abidin Gusno Tentang melawan waktu Mungkin akan saya buatkan sesi khusus terkait tentang reposisi Nusantara dan buku melawan waktu ini Hal yang mendasari atau yang terkait erat dengan asetektur Nusantara adalah pernyataan Pak Abidin Gusno Di bagian ini postmodernisasi Postmodernisasi asetektur Nusantara Yang kemudian Dinyatakan di alaman 81 Dengan pertanyaan yang cukup mendalam Dengan kalimat berikut Tapi layakkah asetektur Nusantara dijadikan sebagai suatu sumber inspirasi dalam desain asetektur kontemporer Bila ia tidak dilengkapi pemahaman perubahan sosial dan lingkungan Pertanyaan yang sifatnya reflektif Tidak perlu dijawab secara langsung Tapi juga kita perlu renungkan Beberapa posisi asetektur Nusantara di perkembangan selanjutnya Sepertinya perlu-perlu ada pembahasan khusus Semoga saya sempat membuatkan pembahasan reposisi Nusantara Dan melawan waktu Terutama terkait dengan asetektur Nusantara Untuk melengkapi materi-materi yang sudah tersaji Oke, kita simpan saja Cara berpikir Abidin Gusno Terhadap asetektur Nusantara Baik secara reposisi berpikirnya Maupun potensi untuk melawan waktu Mari kita masuk ke materi inti dari topik ini Dalam pemahaman cara berpikir barat Waktu dipahami secara linier Jadi orang bergerak dari masa lalu Menuju ke masa depan Dan dia posisinya pada posisi present Atau posisi antara yang lalu dan ke masa depan Seperti ini posisinya Posisi di tengah-tengah Bahkan ketika saya mengucapkan Cara berpikir Pak Abidin Gusno Di slide sebelumnya itu sudah merupakan Yang lalu Yang sudah lewat Lalu bagaimana ke depannya Cara berpikir ini Ada mungkin terkait terat dengan Cara berpikir dialektika Model Hegelian Yang selalu tesis antitesis Dan posisi manusia selalu di tengah-tengah Atau bisa juga mengacu pada ini Masa lalu adalah pengalaman Sekarang kita mencoba bereksperimen Dan di masa depan Untuk harapannya Menggunakan masa lalu Sebagai Sebuah pengalaman hidup Kemudian Eksperimen Di Di masa sekarang Yang berdasarkan masa lalu Mungkin akan Mengacu Atau mendapatkan Atau Bisa menempatkan tujuan Di masa depan kita Cara berpikir ini Yang akan Coba Coba kita lihat Konsekuensinya Terhadap Karya-karya Asitektur Kontemporer Contoh yang Paling Gampang Mungkin kita bisa Menggunakan Pendekatan Karya-karya Konservasi Terhadap Bangunan Heritage Katakanlah Seperti itu Cara berpikir Konservasi Menempatkan Masa lalu Kemudian Bagaimana Masa sekarang Dan Keperlanjutannya Ada beberapa Beberapa Pendekatan Saya mengistilahkan Membekukan Waktu Jadi Biarkan Kita Melihat Masa lalu Sebagai Sebuah Kejadian Sebuah Karya Yang Beku Contoh yang Paling Mungkin Paling Menekati Adalah Karyanya Peter Sumter Di Museum Kolumba Sumter Melakukan Pembekuan Terhadap Apa yang Sudah Ada Dari Sebuah Gereja Yang Sudah Hancur Sebenarnya Lalu Dia Membuat Pet Bagi Pengunjung Untuk Melihat Relief Relief Di bawahnya Jadi Ada Ada Gap Antara Ketika Orang Berada Disini Berarti Dia Di Masa Sekarang Untuk Melihat Sesuatu Di Masa Lalu Tidak Di Apa Apakah Di Bekukan Kemudian Kita Belajar Tentang Masa Lalu Sebuah Pendekatan Salah Satu Pendekatan Di Dalam Konservasi Asitektur Pendekatan Lain Adalah Adaptive Reuse Jadi Mencoba Memfungsikan Kembali Bangunan Bangunan Tua Yang Bahkan Sudah Tidak Digunakan Untuk Menjadi Sebuah Bentuk Baru Yang Sesuai Untuk Masa Sekarang Atau Juga Di Masa Depan Dua Contoh Ini Karyanya Serho Sebuah Konser Hall Di Hamburg Yang Menggunakan Sebuah Pabrik Bekas Pabrik Coklat Dan Hampir Sama Dengan Pendekatan Sumtor Tadi Terlihat Ini Masa Lalunya Lalu Ini Masa Masa Sekarang Dan Masa Depannya Jadi Terlihat Perbedaan Masa Lalu Dan Masa Sekarang Serta Masa Depan Tapi Tidak Seperti Sumtor Yang Bangunannya Dibekukan Masa Lalunya Dibekukan Waktunya Yang Dibekukan Tapi Bagaimana Bangunan Lama Itu Dirius Digunakan Kembali Difungsikan Kembali Dengan Beberapa Pertimbangan Teknis Serta Penyesuaian Tentunya Jadi Ini Konser Hall Bekas Di Pabrik Coklat Atau Karyanya Ini Etherwick Yang Menggunakan Silung Sebuah Kudang Biji Biji-bijian Untuk Gandum Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Saya Kurang Tepat Memahami Silung Tapi Kemudian Bentukan Yang Silinder Tinggi Ke Atas Ini Dimanfaatkan Untuk Sebuah Museum Ini Di Cape Town Berada Di Tertarik Dengan Posisi Silo Ini Di Tepi Sungai Kemudian Difungsikan Kembali Menjadi Sebuah Museum Art Museum Bahkan The Largest Art Museum Di Afrika Selatan Jadi Bangunan Lama Bukan Sekedar Dibekukan Tapi Difungsikan Kembali Dihidupkan Kembali Bisa Dikatakan Seperti Itu Lalu Bagaimana Dengan Dengan Masa Depan Ada Kecenderungan Di Dunia Ini Kemudian Mulai Berpikir Tentang Keberlanjutan Kehidupan Manusia Ada Ada Slogan Kita Hidup Di Satu Dunia Yang Sama Di Satu Planet Yang Sama Bagaimana Kemudian Bisa Berlanjut Kehidupan Manusia Salah Satu Caranya Adalah Lebih Memahami Lingkungan Dengan Beberbagai Slogan Atau Berbagai Teori Tentang Sustainable Environment Design Jadi Memandang Alam 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 Bukan Bukan Lagi Hanya Disedot Atau Dimanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Tapi Juga Bagaimana Kemudian Alam Itu Dimanfaatkan Tanpa Terlalu Banyak Merusak Pasti Merusak Tapi Tidak Habis-habisan Tidak Dimanfaatkan Habis-habisan Sehingga Muncul Ada Energi Terbarukan Penggunaan Energi Terbarukan Jadi Tidak Bergantung Pada Energi Fosil Yang Pasti Segera Habis Tapi Bagaimana Memanfaatkan Energi-energi Yang Bisa Sesten Bisa Berlanjut Energi Matahari Angin Mungkin Ada Beberapa Juga Menggunakan Ombak Di Energi Hijau Pendekatan 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 Ini Juga Terkait Dengan Pengembangan Lingkungan Hidupnya Kalau Memanfaatkan Bukan Memanfaatkan Unian Dibangun Dengan Pet Kemudian Dengan Beton Kemudian Bagaimana Beton Ini Bisa Lebih Hijau Lebih Ramah Lingkungan Meskipun Tidak Selalu Hijau Ini Ramah Lingkungan Tapi Bagaimana Pemandangan Di Depan Kaca Ini Menjadi Lebih Lebih Bagus Lebih Dekat Dengan Lingkungan Seperti Dulu Ini Hanya Sekedar Jalan Raya Kemudian Oke Dikurangi Transformasi Trans Jalan Itu Di Sebagian Hanya Sebagian Dimanfaatkan Untuk Transportasi Umum Bahkan Diteransformasi Yang Mungkin Menggunakan Listrik Lebih Ramah Lingkungan Dan Sisanya Ini Untuk Jalan Kaki Workability Urban Mulai Dipikirkan Juga Ada Bapak Pendekatan Seperti Highway Kemudian Berubah Menjadi Taman Hijau Atau Di Korea Sebuah Jalan Bebas Hambatan Jalan Yang Bertumpuk Dan Segala Macem Kemudian Dinormalisasin Menjadi Sebuah Aliran Sungai Karena Hal Hal Yang Kemudian Mencoba Mendekatkan Diri Kembali Ke Alam Manusia Mencoba Dikembalikan Ke Habitat Semulanya Kata Kata Kembali Mengacu Pada Bagaimana Kehidupan Di Masa Lalunya Bagaimana Kehidupan Kita Di Masa Lalu Apakah Dekat Dengan Alam Dan Segala Macem Itu Yang Coba Di Angkat Kembali Untuk Keberlanjutan Di Asitektur Di Masa Depan Bahkan Rumah-rumahnya Juga Kemudian Didesain Sedekat Mungkin Ada yang Menggunakan Treehouse Ada yang Tetap Bangunan Bertingkat Tapi Kemudian Memasukkan Unsur Taman Kedalam Ke Ruang Hidupnya Bahkan Di Jepang Beberapa Model Rumah Yang Sangat Transparan Ya Perlu Dipikirkan Juga Bahwa Atau Dipahami Juga Bahwa Ini Beberapa Contoh Rumah Yang Dengan Dengan Kondisi Bukan Di Iklim Tropis Karena Tidak Mungkin Sekali Menggunakan Model Transparan Ini Diletakkan Di Palembang Di Jakarta Atau Surabaya Tapi Yang Coba Diungkap Di sini Adalah Bagaimana Kedekatan Atau Menoleh Kembali Alam Sebagai Seber Kehidupan Dan Memanfaatkan Alam Sebijak Mungkin Bukan Bukan Hanya Sekedar Menghabiskan Tapi Juga Mencoba Menumbuhkan Kembali Sehingga Ada Beberapa Kata-kata Word Yang Mencoba Menoleh Kembali Seperti Kata Frank Lloyd Wright Study Nature Left Nature Stay Close To Nature You Will Never Fail You Perlu Diperhatikan Bahwa Frank Lloyd Wright Adalah Seorang Tokoh Aspek Tur Modern Namun Cara Berpikirnya Mungkin Agak Berbeda Dengan Katakanlah Seperti Korbu Louis Sullivan Miss Van Der Ro Karena Dasar Berpikirnya Lebih ke Bagaimana Dia Mencoba Mendekatkan Diri Dengan Alam Hal Yang Hampir Mirip Dengan Apa Yang Dipikirkan Oleh Tadao Andro Atau Seorang Doshi Tadao Andro Sama-sama Tokoh Asitektur Modern Tapi Dia Basisnya Di Jepang Mengatakan We borrow From nature The space Upon which We build Jadi Ada kata Meminjam Dari Alam Bukan Kita Menguasai Tapi Justru Hanya Sekedar Meminjam Doshi Lebih Tegas Lagi Design Is Nothing But A Humble Understanding Of Material A Natural Instinct For Solution And Respect For Nature Ada yang Menarik Disini Bahwa Perkembangan Asitektur Dikatakan Nanti Di Eropa Dan Amerika Belajar Banyak Dengan Hal-hal Yang Terjadi Di Belahan Timur Meskipun Saya juga Agak Kurang Nyaman Dengan Timur Dan Barat Tapi Untuk Mempermudah Penjelasan Dunia Barat Katakan Amerika Atau Eropa Mencoba Belajar Supaya Dia Mampu Respect For Nature Atau Memahami Bahwa Kita Hanya Sekedar Numpang Hidup Di Alam Kita Meminjam Bukan Menguasai Bukan Bahkan Menghabiskan Hal-hal Yang 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 Mungkin Mungkin Bagi Orang Orang Eropa Amerika Atau Orang Cara Berpikir Barat Agak Sedikit Aneh Karena Mereka Berpikir Bahwa Alam Itu Perlu Dikuasai Perlu Dieksploitasi Untuk Kesejahteraan Kita Bisa Pahami Mereka Punya Pikiran Tersebut Sebab Mereka Harus Berhadapan Dengan Musim Dingin Yang Cukup Ekstrim Kemarin Dapat Dapat Kabar Dari Teman Di Kansas Bulan Lalu Mereka Mendapat Badai Dingin Hingga Minus 25 Derajat Hal Yang Diluar Bayangan Kita Sehingga Mungkin Lebih Memahami Ini Bahwa Kalau Kita Ekspektasi Kedepannya Lebih Untuk Kehidupan Bersama Di Dunia Yang Sama Ini Ya Kita Harus Seakrat Mungkin Atau Sedekat Mungkin Dengan Alam Dan Caranya Bagaimana Kita Melihat Kebijakan Kebijakan Atau Perilaku Perilaku Nenek Moyang Kita Ketika Memandang Alam Bahkan Ketika Sebelum Revolusi Industri Belajar Dari Masa Lalu Bereksperimen Di Masa Depan Untuk Keberlanjutan Di Masa Depan Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Di Materi Terima Kasih